Halo guys, kembali lagi dengan Adia disini. Jadi kali ini gue pengen review handphone yang cukup futuristik ya. Karena handphone ini dibuat di tahun 2014. Tapi desainnya di tahun ini 2020 tuh masih gak ketinggalan zaman. Oke, handphone yang gue maksud adalah ini guys. Sharp Aquos. Oke, nah kalau lo liat dari packing-nya si Sharp Aquos ini tuh kayak penjualan kamera ya. Cardusnya tuh cardus yang bukan kayak handphone sekarang gitu ya. Nah sekarang kita mau buka aja nih. Oke, ini busnya. Buang dulu. Boom. Boom. Oke, oke. Nah ini dia handphonenya. Ini handphonenya. Nanti dulu disingkirin. Di dalamnya ada apa aja? Di dalamnya ada apa kan? Oke. Nah di dalamnya ada buku manual ya. Yang mana disini ada tulisannya dicetak di Jepang. Handphone ini tuh waktu dulu dirilis harga Rp 2.800.000 atau hampir Rp 3.000.000. Oke, dalamnya ada charging. Nah ini adapternya kita lihat size-nya masih 4W. Ada kabel. Ini kabel charging-nya biasa micro USB. Dan liat ini kabelnya tebal banget guys. Nah, terus ini ada apa nih guys? Ini casing atau apa ya? Kok ini bentuknya aneh? Oh casing. Jadi ini casing belakangnya ya? Ini. Nah, ini adalah unitnya guys. Lihat. Dan bener ya. Di belakangnya tuh nggak ada casing-nya. Jadi kosong, melompok. Immovable battery ya. Nah ini tuh dia udah hidden ya baterainya ya? Udah keren banget nih. Oke, sekarang kita mau coba pasang dulu ya. Bagian bodi belakangnya. Ini tipis banget. Ini bodinya kayak crackers ya. Yang lumput laut itu. Apa sih namanya? Nah, sekarang kita mau buka bagian ini ya. Satu, dua, tiga. Oh yes. Lihat. Oh my God. Ini bezel-less ya. Ini yang disebut dengan bezel-less tuh harusnya seperti ini ya. Ini kayak. Bahkan handphone-handphone zaman sekarang tuh nggak ada yang desainnya seperti ini ya guys ya. Emang dia dagunya keren. Dan yang lucu lagi nih. Ini kameranya nih di bawah. Bagian bawahnya ada micro USB. Sama microphone. Bagian kanannya kosong melompong nih ya guys ya. Cantik. Ini bahannya metal. Keren banget ya. Nah, tuh sini keren nih. Bagian atasnya selain ada tombor power. Ya. Dia ada juga headphone jack 3,5 meter ya. Ini kalau zaman dulu ini nggak spesial ya guys ya. Udah hal yang biasa. Sekarang kita mau power up aja ya. Satu, dua, tiga. Boom. Untuk nyalin handphone ini lo harus charge dulu ya. Karena ketika paket ini dateng itu baterainya kosong. Jadi lo charge. Dan ini agak slow charging. Jadi minimal 30 menit lah ya untuk bisa nge-charge di handphone ini. Untuk supaya nanti dites ya. Dan layarnya memang ini masih TFT ya. Belum OLED ya. Ini bayangin ini. Ini bukan OLED aja. Ini layarnya udah vivid banget nih guys ya. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat nih. Sistem operasinya nih di tahun 2014 apa nih. Kalian masih ingat nggak ya. Kita cari setting dulu. Setting di mana setting. Nah, ini dia guys. Android yang dipakai ini masih versi 4.2 ya. Kalian mesti ingat nggak 4.2 itu apa. Kit Kat ya. Maksudnya Android. Jadi RAM-nya itu 1,5 GB. Dengan hard disk internalnya itu 8 GB doang ya kayaknya. Coo banget. Tapi ini bisa pakai memory card ya. Ini udah pakai Snapdragon. Tapi Snapdragon 400. Zaman dulu ini mungkin hampir flagship kayaknya. Gue juga lupa nih. Tahun 2014 tuh flagshipnya pakai prosesor apa ya. Tapi ini jelas-jelas Snapdragon 400 ya. Zaman sekarang juga masih banyak nih yang pakai Snapdragon 400 series ya. Dia masih 32 bit. Ya, IRM-nya. Nah, untuk display seperti yang gue bilang. Dia masih TFT dan dia sudah pentok di 720p ya. Masih HD. Nah, ini gue bilang. Ini cukup keren karena dia punya 290 ppi DNC. Layarnya masih enak banget di mata kita ya guys ya. Ini untuk baterai nih. Baterainya cuma 2000 mAh. Ini udah kalah gede ya sama powerbank ya. Nah, seperti yang sudah gue duga nih guys. Jadi ketika kamera depannya dipakai. Itu akan muncul warning peringatan ya. Jadi dia ngasih tau kita untuk kamera depan. Itu ada di bagian bawah. Jadi genggam dan balikan. Jadi kita nggak kayak orang normal. Jadi harus dibalikin seperti ini guys ya. Nah, lihat ini ada tulisan. Ada peringatannya di sini guys ya. Kelihatan kan di sini tuh peringatannya. Sekarang kita mau coba kayak orang normal dulu hasilnya gimana ya. Kalau kayak normal orang kayak gini. Kita selfie. Oke, ya hasilnya seperti ini. Dan kalau kita pakai mode manualnya atau yang di SOP-nya itu harus begini. Ini kayak kamera pada umumnya ya. Jadi seperti ini. 8MP di tahun 2014 itu seperti apa nih guys. Enak ya bunyinya. Nah, ini kita ngerekam pakai kamera depan. Nah, dia itu kalau pakai kamera depan. Itu sama kayak kita pakai webcam ya. Satu pakai CCTV. Bahkan CCTV aja itu 2MP ya. Ini 1,2MP. Belum ada untuk fokus ya guys ya. Oke. Tapi gue suka interface-nya ini. Ini khas Sony ya. Khas Jepang ya. Dimana rasanya menggunakan 8MP ya. Untuk video kamera di jaman dulu. Jadi dia juga sama mentok. Mentok di sini 1080p 30fps ya. Vlogging pakai handphone di tahun 2014. Halo. Ya, ya bener ya. Jadi untuk nonton YouTube. Dia mentok di 720p ya guys ya. Gak bisa di maksimumin lagi. Karena memang ini cuma support 720p resolution. Tapi memang untuk dengerin video sih. Memang masih asik. Cuma ini brightness-nya sedikit cover ya. Bayangin kalau spek handphone jaman sekarang. Punya layar kayak gini enak banget guys. Lo bisa nonton kayak gini. Bagian dagunya bisa lo pegang kayak gini. Ini juga bisa install game sih. Di sini ada PUBG ya. Cuma gue gak tegang installnya. Jangan dulu ya. Coba liat. Tuh di Play Store-nya ada PUBG. Ini gak tau nih. Nanti begitu di install mungkin handphonenya berasep ya. Jadi hebat ya kalau ini datang dari merek Sharp ya. Yang bukan pemain di handphone ya guys ya. Dan bayangin mungkin layar iPhone bisa seperti ini nanti guys. Di tahun 2020 berapa kali ya. Karena memang sekarang tuh sedang bersaing untuk bezeles ya. Makin kecil bezelnya itu makin candi ya. Sekarang tuh persaingannya disitu ya guys ya. Oke. Sekian dulu video gue kali ini. Kalau ada hal yang perlu lo tanya bisa komen di bawah oke. Sekian terima kasih. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax